Oke, yang C, tumbuhan di atas memiliki anatomi daun yang sama dengan tumbuhan dikotil. Tadi dikotil itu mirip tanaman C3 atau C4? C3. C3, ah. Kira-kira benar nggak dia itu mirip sama dikotil, tanaman ini? Mirip tapi nggak sama. Mirip tapi nggak sama. Oke, yang lain mau nambahin? Atau mau diletak lagi gambarnya? Gambar perbedaan yang tadi, anatominya. Menurut kalian gimana? Sama nggak sama dikotil tanaman ini? Kan kalau dikotil itu C3. C3 itu kan tadi dilihat dia itu seludang berkas pembunuhnya itu warnanya coklat. Sehingga tidak memungkinkan terjadinya fotosintesis di sana. Nah, tanaman ini itu kan peralihan ada C3 dan C4. Buktinya adalah terjadinya fotosintesis di dua tempat. Di mesofil dan di seludang berkas pembunuh. Otomatis pastinya di seludang berkas pembunuh ini dia nggak mungkin warnanya coklat. Pasti warnanya hijau karena harus ada kloroplas di sana. Jadi mungkin nggak dia sama kayak dikotil? Beda. Beda, ya berarti yang C salah. Dia tuh miripnya justru malah sama tanaman mono. Kotil. Kotil. Tuh. Terakhir, tubuhan di atas sangat diuntungkan dengan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu contohnya emisinya apa sih? Ayo, kelas 10. CFC. Gas rumah kaca, CFC, betul. Terus apa lagi? Yang paling memungkinkan terjadinya global warming. Dari gas siapa? Carbon dioksida. Nah, di sini kira-kira tumbuhan yang paling diuntungkan dengan banyaknya kandungan CO2 di atmosfer tuh, kira-kira tanaman yang ini iya nggak? Kalau banyak karbon dioksida di atmosfer. Kira-kira dia diuntungkan nggak nih? Kira-kira dia diuntungkan nggak? Tentu kan? Kenapa? Karena CO2 diikat. Banyak diikat gitu ya, sehingga CO2 banyak dilakukan untuk proses fotosintesis terus menghasilkan oksigen gitu ya. Tapi, kalau misalnya saya, di sini ada, kalian baca jurnal nggak nih di tempat kalian? Saya kan buka file yang berbeda, muncul nggak di kalian? Nah, di sini dia bilang, dampak pemanasan global pada peningkatan CO2 terhadap tanaman, itu pada C3 dan C4 itu tetap berbeda. Kalau misalnya C4, dia justru malah dirugikan karena terjadinya penipisan pada dinding selubung berkas pembuluhnya. Nah, kalau misalnya pada tanaman C3, dia ada peningkatan luas daunnya. Otomatis kalau makin meningkat luas daunnya, semakin banyak jumlah stomatanya. Semakin juga banyak karbon dioksida yang dia tangkap. Itu kalau pada C3. Sedangkan kalau pada C4 lagi dia bilang, dia akan menurunkan efektivitas fotosintesis pada tanaman C4. Berarti mana yang lebih diuntungkan sama adanya global warming? Apakah tanaman C3 atau C4? C3. C3 yang bakal diuntungin. Jadi, untuk opsi yang D ini kurang tepat. Karena ini kan tanaman peralihan. Sedangkan yang paling diuntungkan dari adanya global warming atau emisi rumah kaca, efek rumah kaca, itu adalah tanaman C3. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau sudah, kita bahas replikasi DNA. Coba saya ingin tahu ya. Kalian sudah mencatat enzim-enzim yang bekerja pada proses tersebut? Sudah. Dalam proses replikasi DNA, itu kan dimulai dari pembukaan helix ganda. Siapa enzim yang berperan di sana? Enzim helikase. Helikase, betul. Pointernya di sini kosong nggak? Maksudnya ada nggak? Ada, ada. Ada, ada. Oke. Misalnya gini. Awalnya, DNA itu kan dia berpilih. Double helix. Set, gitu. Terus, karena adanya enzim helikase, dia itu akan membuka helix ganda itu menjadi single helix atau untai yang, apa namanya, single tuh, tunggal. Yang tadinya begini, jadi begini. Gitu ya. Itu dibantu sama enzim helikase. Betul. Terus, kalau misalnya double helix ini sudah berubah menjadi single helix, terus kan nanti ada yang mencegah supaya rantai ganda itu nggak kebentuk kembali. Maksudnya siapa tuh? Protein SSB. SSB, betul. Protein SSB yang berperan supaya single helix yang udah dibentuk itu nggak balik lagi menjadi double helix. Nggak kembali lagi jadi untayan. Betul. Terus, Kalau udah, misalnya, kita anggap aja misalnya begini ya. Misalnya ini udah kebuka. Di sini ada helikase. Karena kan helikase ini dia berfungsi untuk membuka rantai DNA. Misalnya ini udah kebuka nih rantainya, menjadi rantai tunggal. Terus, kira-kira, di sini kan kalian tahu DNA itu kan dia selalu memiliki pasangan. Maksudnya, memiliki basa nitrogen yang berpasang-pasangan. Misalnya begini, bentar. Nah, begini. Pasangan. Begini kan. Ya nggak. Muncul nggak di kalian? Muncul. Harusnya kan DNA begini nih. Ada pasangan basa nitrogennya. Kalau misalnya dia menjadi satu, jadi single helix, ini kan dia nggak punya pasangan nih. Begitu kan. Sehingga, karena dia DNA, dia butuh pasangan. Siapa yang berperan untuk menjadi pasangan yang pertama kali pada single helix? enzim primase. Enzim primase. Enzim primase. Enzim primase yang nantinya dia akan membawa RNA primer. Betul. Jadi di sini bakalan muncul RNA primer yang berperan sebagai pasangan DNA yang baru. di sini dibantu sama RNA primer yang dihasilkan oleh primase. primase. Terus misalnya, udah muncul nih, terjadinya proses pemanjangan DNA, itu fungsinya siapa? Misalnya, oh, harusnya RNA tuh di sini. Jadi pasangannya di sini misalnya. Nanti kan akan terbentuk tuh seterusnya sampai ke sini. Itu siapa yang berperan sebagai? Poli merasa. Poli merasa. Betul ya, nantinya dia tuh bakalan membantu untuk si DNA ini punya pasangan, si poli merasa. Itu kalau dari video yang saya kasih tuh bagus banget itu. Karena itu bentuknya animasi kan. Jadi kalian tuh bisa membayangkan. Karena kan kalau bahas tentang DNA tuh sebenarnya susah banget untuk dipikir pakai logika gitu. Karena kan kita nggak pernah temuin. Kalau hewan, tumbuhan gitu, masih oke lah. Kalau DNA tuh susah banget. Nah, di sini ada poli merasa. Nah, terus kemudian nantinya si RNA primer ini bakalan pergi. Kalau misalnya RNA primer ini pergi, otomatis di sini bagiannya akan kosong kan. Bagian sini akan kosong, bagian sini akan kosong. Siapa yang berperan untuk menggantikan RNA primer? Oke, Zaki. Zaki. Selain itu. Ganti. Digase. Digase. Eh, belum, belum. Belum digase. Belum digase. Belum, belum. Kalau digase kan yang menyambungkan. Yang mengisi, yang mengisi siapa? Yang mengisi bagian yang kosong. Poli merasa. Betul, poli merasa. Yang ke. Poli merasa berapa? Poli merasa. Ini kan poli merasa tiga nih. Kalau pemanjangan. Yang membantu atau yang menggantikan RNA primer adalah poli merasa satu. Jadi, dia menempati bagian yang kosong ya. Setelah RNA primer itu pergi. Oke. Nah, kemudian nantinya mereka ini semuanya akan digabungkan sama si enzim. Oke, untuk yang terakhir itu kan. Akan, misalnya disini udah ada enzim poli merasa satu sama poli merasa tiga. Di sepanjang untai DNA. Nantinya mereka akan digabungkan oleh siapa nih? Ini kan masih agak kepisah-pisah dikit nih. Digabungkan oleh siapa? Ligase. Ligase. Enzim digase. Yang terakhir ya. Sama enzim digase. Oke. Kalau untuk lagging dan lading strand sudah bisa membedakan lading sama lagging. Bagian mana yang lading, bagian mana yang lagging? Liding dan lagging. Liding yang atas. Liding yang atas, betul nih. Dan dia tuh prosesnya gini ya, kalau lading kearahnya tuh ke arah garpu apa? Bagian sini. Garpu replikasi. Garpu. Jadi apa namanya si lading strand ini tahap dia membentuk untai DNA itu mendekati garpu replikasi. Jadi arahnya tuh ke sana. Ini lading. Sedangkan kalau lagging ini kan dia kepotong-potong dikit-dikit. Tapi dia itu jalannya tuh sebenarnya ke sini. Menjauhi garpu replikasi. saat-saat ini lagging. Jadi bisa dibedakan ya. Yang pertama kalau lading itu dia letaknya di atas. Dan dia itu ketika membentuk untai DNA yang baru itu dia langsung tanpa-tanpa terpotong-potong. Sedangkan kalau lagging strand dia itu letaknya di bawah menjauhi garpu replikasi dan dia dipotong-potong. Gitu. Bisa dibedain. bisa membedakannya. Insya Allah ya. Kita lihat opsinnya. A. Sintesis DNA pada lagging strand tidak memerlukan primer sehingga tidak terputus-putus seperti halnya pada lagging strand. Bener nggak? Nomor berapa, Miss? Eh, itu nomor berapa ini? Oh iya bener. Soal tahun 2019 di nomor 9. Maaf-maaf lupa. Sudah, lihat. Sudah. ya bener nggak? Yang A sintesis DNA pada lagging strand tidak memerlukan primer sehingga nggak terputus-putus seperti halnya lagging strand. Bener nggak? Dia nggak butuh primer. Malah. Malah. Karena butuh primer. Butuh. Kalau misalnya nggak ada primer itu nggak. Primer itu ibaratnya kayak menstimulus. Kalau misalnya dia nggak ada itu nggak akan mungkin terjadi untai DNA yang baru ya kan. Iya. Bener banget. Berarti yang A ini salah. Karena dia sangat butuh primer. Berarti yang B kromosom prokaryot hanya memiliki dua barfu replikasi sedangkan pada eukaryot terdapat lebih dari dua. Oke. Kita bahas prokaryot dulu deh. kemarin prokaryot itu memiliki DNA yang apa tipenya? Prokaryot baru kemarin loh. Kemarin nggak masuk. ini deh prokaryot itu kayak semacam pada DNA di mitokondria tipenya apa? Atau di kloroplas tipenya apa? Bentuknya? Iya. Circular. Circular. Berarti dia bulat. Ini ya. Misalnya ini prokaryot nih. Dia bentuk DNA-nya itu cirkular. Apakah bener kalau misalnya dia dipotong, misalnya kita potong bagian sini dan bagian sini. Bener nggak? Dia akan menghasilkan dua garpu replikasi. garpu replikasi kebanyakan ya yang ini nih. Misalnya set, 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 set. Ini kan kayak garpu nih. Kan? Iya. Bener nggak? Dia punya dua garpu. Kalau circular. Misalnya kita potong di dua sisi. Set, set. Eh, misalnya satu sisi deh. Satu sisi aja. Kayaknya kita udah tau itu bakalan punya berapa garpu. Kira-kira punya berapa garpu. Apakah dia punya lima? Mungkin udah lima. Atau empat? Nggak. Nggak. Dia harusnya punyanya berapa? Dua. Dua. Bener banget. Cuma di bagian sini dan di bagian sini ya kan untuk memulai DNA barunya. Ini kalau misalnya dia circular. Kalau misalnya eukaryot, berarti kan kita tipenya itu yang linier. Yang begini nih, lurus begini. Sama dengan disini. Kalau misalnya kita potong-potong misalnya di beberapa bagian, kira-kira kita punya nggak lebih dari dua garpu replikasi. bisa? Bisa. Misalnya kita potong jadi tiga bagian, otomatis kita bakal menjaga beberapa nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi banyak. Gitu ya. Terus lanjut. Jadi yang B bener atau salah? Yang B iya betul. Betul. Lanjut. Yang C. Bagian yang mengalami pembedakan setiap kali yukaryot adalah ujung tiga aksen dari template. Kalian kalau udah lihat videonya udah memahami bila mengenai tiga aksen dan lima aksen pada DNA. itu kayak arah gitu ya? jadi misalnya yang saya gambar lagi ya. Nggak tahu udah di kalian muncul apa enggak? Muncul nggak sih? Misalnya gini. Kalau misalnya pada DNA itu dia dimulai dari lima, eh sorry, tiga aksen ke lima aksen kalau nggak salah. sedangkan kalau disini itu dari tiga lima aksen ke tiga aksen. Nah, ketika dia membuka untayan yang baru di bawahnya nih, perjalanan DNA itu dimulai dari lima aksen ke tiga aksen. Gitu kan. Ini tiga ya. Set. eh, bentar-bentar, bentar-bentar. Salah-salah-salah. Ini harusnya lima ke tiga. Dia harus berlawanan. Berarti ini lima aksen ke tiga aksen. Ini misalnya DNA yang baru ya. A unta yang baru. Dari lima aksen ke tiga aksen. kalau misalnya dia dipotong atau terjadinya pemendekan, terjadinya pemendekan, otomatis kan yang kepotong adalah di bagian sini. Karena kan dia berjalanannya begini. Ya kan otomatis yang akan kepotong adalah di bagian tiga aksen. Nggak mungkin kelima aksen karena kan perjalanannya ke sini. Bener nggak? Bener nggak? Kalau misalnya dia mengalami pemendekan, misalnya di sini akhirnya dia dipotong nih. Bagian sini dipotong, akhirnya bagian sini hilang. Akhirnya, di bagian DNA yang lama, yang lama di sini dia nggak punya pasangan. Bener nggak? Nggak punya pasangan karena di sininya kan hilang misalnya terjadinya pemendekan. Bener nggak? Nggak punya pasangan DNA yang lamanya, unta yang lama. Bener nggak? Bener. Nah, kalau misalnya ini tuh berhubungan dengan penuaan seseorang atau misalnya seseorang itu makin keriput, itu karena adanya terjadinya pemendekan pada DNA-nya dia. Misalnya, karena ada terjadi pemotongan atau apapun karena misalnya tambah usia atau karena penyakit tertentu, dia itu akan mengalami pemendekan pada struktur DNA-nya dia. Apalagi kalau misalnya dipotong, itu adalah bagian DNA yang penting. Itu nantinya sel-sel atau DNA-nya itu akan rusak. Kalau DNA rusak, sel-nya juga akan rusak. Sampai nantinya dia itu akan mengibatkan efek sampingnya adalah penuaan. Gitu. Jadi, yang C ini benar. Jadi, dia mengalami pemendekan pada ujung tiga aksen dari template. kalau misalnya kalian masih belum paham mengenai lima aksen dan tiga aksen, nanti saya kasih video lagi yang memberikan penjelasan mengenai aksen pada DNA. Nah, yang terakhir, setelah primer DNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerasa 1, tiga aksen akan bekerja pada daerah yang dimandai oleh nomor 1. Berarti yang ini. Benar enggak kira-kira? Saya ngasih pointer itu sesuai enggak di kalian? Sesuai, sesuai. Sesuai kan, Alhamdulillah. Ya, misalnya setelah primer DNA diganti, ya kan, diganti sama DNA polimerasa 1 benar enggak? RNA primer pergi, terus yang menggantikan posisi RNA primer itu polimerasa 1 benar enggak? Benar. Benar, berarti sini benar. Terus, ligase akan bekerja pada daerah yang dimandai oleh nomor 1. Nih, dia menghubungin antara dengan Okizawa. Benar? Benar, berarti benar ya yang dia betul. Oke, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Udah jam 3, mau dilanjut enggak? Satu lagi sih tentang PCR. Karena ini kan masih mirip-mirip. sama replikasi gas aja ya. Karena nanggung. Gas. Gas. Bentar. Saya bahas dulu materi mengenai PCR dulu. Pernah dengar kata PCR? Tes PCR. Ya, betul. Tes PCR itu salah satu contohnya. Pernah dengar ya. Biasanya untuk apa sih PCR itu? untuk mengetahui atau mendiagnosis benar enggak? Misalnya kita tuh terjangkit virus corona atau enggak sih? Itu kan dari PCR. Atau kepanjangan dari polimerase chain reaction. Jadi, kalau misalnya PCR dalam proses jadi gini. Saya sebelumnya bahasin dulu deh. Ini muncul di kalian? Oh, jalan. Oke, bentar-bentar. Kok gini sih? Oke, dalam makhluk hidup atau ada replikasi secara in vitro F in vivo dan replikasi in vitro. Kalau in vivo itu artinya adalah di dalam tubuh kita. Mungkin enggak terjadinya replikasi DNA dalam tubuh kita sendiri? Mungkin enggak? Mungkin enggak kita memperbanyak DNA dalam tubuh kita sendiri? Mungkin. Contohnya ada replikasi DNA yang barusan kita bahas. Benar. Bisa. Nah, sedangkan kalau replikasi DNA secara in vitro artinya adalah di luar tubuh kita. Jadi, memperbanyak DNA di luar tubuh kita. Misalnya, dengan cara di laboratorium oleh dokter. kira-kira bisa enggak dilakuin? Bisa enggak? Bisa. Contohnya gini ya. Kalian pernah nonton drama-drama Korea? Biasanya di dalam drama Korea itu saya tuh suka nonton mengenai film-film yang thriller-tellir gitu. Eh, yang mengenai pembunuhan gitu. Nah, biasanya ketika polisi itu menyidik atau melihat TKP itu kan dia melihat atau mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan pelaku. Nah, biasanya di TKP itu kan dia itu mendapatkan buktinya itu misalnya sedikit banget. Misalnya, cuman sepercik. Misalnya, kalau kasusnya itu pemerkosaan cuman sebagian kecil dari sperma itu yang keluar, yang mereka bisa hasilin. Atau misalnya kalau pembunuhan cuman sedikit tuh bagian dari tubuh pelaku yaitu sidik jarinya. Nah, karena buktinya itu sangat-sangat sedikit, maka dia itu harus diperbanyak. Supaya apa? Supaya tahu, supaya bisa mengidentifikasi sebenarnya pelakunya ini siapa sih? Apalagi kalau misalnya dari sidik jari itu gampang banget untuk mengetahui seseorang itu siapa. Karena kan banyak orang itu memiliki sidik jari itu yang berbeda-beda. Ya, jadi PCR itu membantu untuk memperbanyak DNA dari luar tubuh manusia. Yaitu dengan cara di laboratorium dengan dan ini komponennya kalau misalnya kita lihat. Untuk proses PCR yang dibutuhkan itu yang pertama adalah DNA template. Misalnya ini DNA template yang misalnya polisi dapetin dari tempat kejadian perkara TKP. Atau misalnya kalau PCR pada coronavirus itu dihasilkan dari kita di apa namanya tuh di bagian lendir hidungnya itu diambil itu DNA template-nya. Terus yang kedua adalah primer primer terus ada nucleotida terus ada buffer ada tech polimerase ada tube PCR atau ini gelas reaksi sama alat untuk PCR adalah termocycler. Jadi ini komponen-komponen dari PCR ya. Kalau misalnya kita lihat ini adalah fase-fase dari PCR. Yang pertama harus kalian denaturasi yang pertama denaturasi yang kedua adalah annealing yang ketiga adalah intensif atau saya sih bilangnya extension atau kemanjangan BPTN-nya gak jalan mis? Iya siampun bentar-bentar bentar yang kedua kemudian sehingga kemudian muncul muncul oke jadi kalian harus ingat komponen dari PCR yang pertama DNA template yang dihasilkan dari misalnya tempat kejadian perkara atau misalnya dari lendir pada manusia untuk mengetahui coronavirus, terus primer terus nukleotida terus buffer, tecmole merasa sama PCR tube dan termocycler disini ada proses-proses dari PCR yang pertama itu ada step satunya ada denaturasi yang kedua ada annealing yang ketiga ada sintesis atau extension atau daerah pemanjangan nah di denaturasi sebenarnya ini mirip-mirip dengan replikasi DNA ya cuman kalau misalnya replikasi DNA itu kan terjadi pada tubuh kita sendiri ya kan secara kita tidak sadari sedangkan kalau PCR ini mereplikasi DNA memperbanyak DNA memfotokopi DNA tapi di luar tubuh kita gitu nah untuk yang pertama kalau misalnya pada replikasi itu kan terjadinya double helix DNA menjadi single helix itu kan dibantu sama enzim helikase ya kan kalau pada PCR yang membantu mengubah double helix menjadi single helix adalah suhu jadi suhu yang tinggi disini kalau kalian lihat pada gambar itu di suhu 90 derajat celsius itu nantinya dia akan memutus memutus mengubah double helix menjadi single helix gitu ya jadi perbedaannya kalau pada replikasi DNA in vivo dalam tubuh kita adalah enzim helikase kalau pada PCR adalah suhu atau tahap denaturasi paham? paham paham nah kemudian setelah dia dipisah menjadi single helix masuk ke dalam tahap yang kedua yaitu tahap aneling bentar tahap aneling atau tahap penempelan jadi kalau kami salah pada replikasi DNA siapa yang menempel pertama kali unta yang baru? menempel yaitu SSB bukan bukan SSB SSB kan buat buat menstabilkan dia primer 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 itu kan sebagai pasangan DNA yang baru pasangan unta yang baru nah kalau pada PCR yang menjadi primernya adalah detect polimerase bentar bentar di sini kelihatan kelihatan yang saya buletin kelihatan kelihatan gak? yang dibuletin gak pas enggak ya kenapa begini ya? pokoknya kalian lihat itu ada detect polimerase ada DNA polimerase detect kelihatan kelihatan gitu ya detect polimerase itu sebenarnya dia berfungsi sebagai pengganti RNA primer dia itu berfungsi sebagai primer yang menempel pada DNA target yang single jadi yang menjadi pasangan pertama kali gitu kalau misalnya di replikasi DNA itu kan RNA yang berperan RNA primer kalau di PCR adalah detect polimerase gitu ya terus udah tuh terjadinya daerah pemanjangan muncul tuh pasangan-pasangan yang baru nah itu dibantu sama proses yang ketiga yaitu sintesis atau saya bilangnya adalah extension atau daerah pemanjangan pemanjangan jadi mulai tuh terjadinya pemanjangan pasangan-pasangan dari DNA yang baru gitu ya sampai nanti akhirnya terciptalah DNA-DNA yang baru misalnya yang tadinya satu DNA akan menjadi dua DNA dua DNA akan bertambah jadi empat DNA gitu bisa dipahami? bisa nah dalam PCR itu dia dilakukan proses siklus tersebut itu dalam beberapa siklus jadi gak cuman sekali makanya proses PCR itu kan lama bisa kemungkinan tiga hari atau paling cepat itu sehari karena memang prosesnya itu lama karena siklusnya ini harus dilakukan berulang-ulang kalau misalnya kita mau benar-benar pengen tahu secara spesifik sebenarnya apa sih virus apa sih yang ada dalam tubuh kita itu kemungkinan bisa sampai tiga puluh kali siklus tersebut itu terjadi misalnya kalau tahap denaturasi ini misalnya dua menit terjadinya aneh misalnya semenit terus expansion misalnya dua menit dan itu dilakukan berkali-kali sampai tiga puluh kali gitu makanya kenapa PCR itu lama gitu ya bisa dipahami kalau udah kita lihat soalnya soalnya itu di tahun 2020 kalau gak salah di nomor nah ini nomor di kalian muncul pdf-nya muncul nomor 6 ya ini ya nomor 6 tahun 2020 oke kita lihat yang tahap denaturasi atau tahap pemanasan ya pada PCR menggantikan fungsi enzim topoimerasa pada replikasi DNA in vivo bener gak salah harusnya siapa yang berperan yang yang sama kayak tahap denaturasi